Selamat pagi, saat ini saya akan membuatkan sebuah renungan yang berjudul Belajar dari Keganggalan. Ayat yang saya ambil terdapat dalam Yohannes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Ruh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, Yalah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada sebuah peribahasa seperti ini. Pengalaman adalah sebuah guru yang baik. Peribahasa ini sudah tidak asing bagi kita, tapi yang asing bagi kita adalah bagaimana cara kita menempatkan kegagalan sebagai suatu guru yang baik. Karena kebanyakan dari kita menganggap kegagalan itu sebuah aib dan menyembunyikannya. Tapi tahukah kalian bahwa kegagalan itu bisa kita pakai sebagai pedoman dan kegagalan itu bisa berguna bagi diri kita dan bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya apa fungsi dan peran Ruh Kudus dalam mengajarkan kita. Fungsi dan peran Ruh Kudus dalam mengajarkan kita seperti yang terdapat di bacaan kita tadi, yaitu Tapi penghiburi itu Ruh Kudus yang akan diurus oleh Bapak dalam namaku. Yaitu yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari bacaan ini dijelaskan bahwa kegagalan bisa ditempatkan pada diri kita dan bisa kita ambil hikmahnya. Dan kegagalan juga bisa membuat kita menjadi lebih dewasa dan matang dalam menghadapi hidup kita sendiri. Dan juga kegagalan, dan kegagalan dapat menyadarkan kita bahwa kita masih membutuhkan Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Yesus, sebelum Yesus menuntaskan kegiatannya di bumi dan kembali ke Bapaknya, Ia mengingatkan dan mempersiapkan murid-muridnya dan berjanji juga kepada murid-muridnya untuk memberikan seseorang untuk menjadi penolong dan menjadi pengajar bagi mereka di bumi. Yaitu Rokudus. Dan Rokudus yang ada di bumi mereka tidak dapat masuk ke dalam diri mereka sendiri. Karena murid-murid Yesus tidak bisa membuka dirinya kepada Rokudus dan menerima pengajarannya. Membuka diri untuk belajar dari kegagalan adalah cerminan dari keterbukaan kepada Rokudus. Sehingga, Ia bisa menikapkan apa yang baik yang bisa kita ketik dan lakukan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita memang tidak mau gagal. Tetapi, kita bisa belajar dari kegagalan itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ingatlah, jangan malu dan takut gagal. Kegagalan justru akan memberitahu kita jalan untuk berhasil. Jadi, belajarlah dari kegagalan itu kita sendiri. Sebaiklah menurutkan Yesus. Amin. Terima kasih.